Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali di tutorial atau cat di channel kelas desain Oke pagi ini kita akan belajar ya belajar ngembar teknik atap ya ya di sini saya punya project saya kerjakan rumah satu lantai ya yang sesuai buat denanya hanya saya sudah merencanakan rencana kolom kemudian rencana fondasinya ya ini ada kolom ya belum sayang edit ini rencana rimbal kemudian rencana atapnya Oke di video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara memodeling atap ya atap seperti ini ya atap limas ya kita akan modeling seperti ini memilih biasa dikatakan atap risai ya kita akan buat modelnya seperti ini Oke teknik modelnya cukup simpel ya cara membuatnya kita ke sini ya kita ke dena ya kita bisa lihat model denanya dulu seperti ini ya ini saya sudah buat oke ada teras ngodang-ngodang ruang keluarga kemudian ada kamar utama ya di sini ada bagian dapur cuma saya belum belum tekapi semuanya Oke kita akan coba membuat model atapnya kira-kira seperti ini ya hasilnya kalau kita lihat juga ini ya hasilnya ya kita akan buat adaptop model seperti ini ya ini dilihat dari arah atas ya atas atapnya Oke tampaknya juga saya sedang buatnya ini ya ada ya sedikit sedang merencanakan tampaknya ini tampak kira-kira tampak depan seperti ini ya ya ini tampak samping yang saya sudah buat Oke seperti ini teman-teman bisa merequest ya materinya yang ingin dibahas di sini materi apa kira-kira yang teman-teman ingin request di video ini boleh ya khusus terkait masa di desain ini ada serangan kolom dan lain sebagainya hai hai langsung saja saya mulai ini ya saya akan copy dena nya saya akan mengambil dari dena yang ada ini saya copy ke sini ya oke baik di samping saya ini ada ayam berkokok ya Ken suara ayamnya kedengaran Oke saya akan hilangkan dimensinya ini dalam padang tergrup ya saya anggrup dulu Oke baik saya dimensinya ini saya uang dulu ya lewasanya dulu karena kita butuhkan cuma dinanya Oke ini saya blog bisa dijadikan blog atau grup ini saya grup aja dulu nanti ada pembahasan tersendiri terkait masalah bedanya blog dengan grup ya seperti itu teman-teman Oke kita akan coba membuat garis atapnya seperti ini ya saya akan mencangkan atapnya ini adalah atap limasnya ya ini ada atap oke hubungan oke caranya pertama saya menggunakan perintah polyline seperti ini saya menggunakan garis polyline ini ya saya ikuti pinggir dinding ya kita ke layar nol saja dulu ya supaya ini terlihat ini ke layar nol ya ini saya ikuti dinding luar seperti ini ya oke baik ini udah buat seperti itu oke ya jadi kita ikuti semua ya dinding luarnya kita kelilingin seperti ini karena ini lahannya berdiri di lahan yang luas dan bapaknya juga punya lahannya sendiri ya ya sehingga saya buat atapnya seperti ini oke ini saya keliling seperti ini ya oke baik untuk menutup ya untuk menutup saya tekan ini ya close atau C ya selain langsung tertutup di titik akhir close oke jadi langsung ketemu dengan titik awal oke seperti itu sudah ya karena ini juga termasuk lahannya di posisi ini ya jadi saya akan offset kira-kira seperti ini ya oke baik saya akan meng offset jarak atapnya keluar dari dinding ya disini jaraknya keluar ini masih sejajar ya ini masih sejajar dengan posisi bangunan kita akan keluarkan sedikit seperti ini ya keluarnya ya saya buat kira-kira 70 cm ya di bulu seseratus ya hewas saya offset keluar 70 cm ya ingat saya menggunakan satuan cm teman-teman kalian ini ya saya keluarkan seperti ini oke baik sudah ya sudah terlihat sudah terbuat seperti ini oke baik ya jadi sedia dia mengikuti arah bangunan ya arah bangunannya seperti ini oke saya tinggal buat kemiringannya ya untuk membuat atap limas saya gunakan kemiringan kemiringan 45 derajat ya disini kalau bahasa di kampung saya bisa orang katakan atap bungkus nasi ya seperti itu oke sekarang kita buat kemiringan ya dengan ketik XL sepertinya ya XL kemudian saya pilih A ya saya tekan A di keyboard saya buat kemiringannya 45 derajat saya buat seperti ini ya oke baik ini saya tinggal kebalikannya lagi ya XL enter A enter minus 45 derajat oke saya posisikan pas di ujung sini ya ini pas disurutnya oke baik ini saya tinggal file ini saya tinggal copy ke sini oke sekarang ini saya tinggal copy ke selurutnya saya tinggal copy saja ini ya bisa juga secara manual kita bisa buat XL enter A enter minus 45 derajat oke saya terlebih dahulu saya buang saja dulu ya batas stream enter saya uang ini oke baik ini juga oke saya akan copy semuanya di sudut-sudutnya ya ke sini ya oke 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 di sini juga baik yang ini saya miror ini saya miror ke sini ya oke baik saya miror ke sini oh sorry oke ini di miror ya ini kita miror pas di midpoint nya ya kita ambil di midpoint seperti ini kemudian no oke ini sudah ada di sini ya oke sudah ini sudah ada di sini ya kemudian kemudian no ini bisa bisa teruskan ke sana ini juga saya miror ya saya kasih ketemu semua dulu yang seperti ini modelnya oke oke ini sepertinya ya baik ini saya trim baik oke 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 ini saya lain kesini ya ya ini saya buat garis bebas saja dulu hapas di pertemuan ini ya saya trim oke nah disini kita masih perlu menaikkan panjang atau kesini oke nah disini masih ada pertemuan seperti ini ya ini kita undurkan ke sini baik sampai disini sekarang ini kita copy kan Oh ini ada yang salah ini disini ini saya mirror midpoint di sini ya Oke no the jocek hasilnya Oke sudah pas juga salah setrim dulu oke 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 saya buat garis panjang seperti ini Oke kalau saya tarik ini ke sini ya belum ketemu ya jadi ini saya buat lagi ke atas kesini ya kirainya asur ini Oke nah ini kita buat yang lewat ini kita ketemukan kesini saya extend oke baik soal teman-teman memahami ya ini ini sudah terlihat pas di posisi tengah ya pasti aslin Oke entah ya Oke pas disini ya ketemunya Oke ini saya buang luang oke ambil kesini saya luruskan ini bebas saya dulu saya extend oke ya pasti ketemu disini ya hai hai ini ini kita perlu luruskan ke sana ya Oh dan ini turun ke sini oke sudah hampir terbentuk hai 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 baik ini saya potong disini ya trim baik oke nah kita bisa lihat Orelnya sudah hampir sama ya seperti ini oke baik sekarang ini saya buat dia disini oke saya buat lain dulu ke sini ini saya tinggal ini pasti kemeringannya di 45 derajat ya ini bisa kita kopikan naik ke atas ini ini saya tinggal ini pasti kemeringannya di 45 derajat ya ini bisa kita kopikan naik ke atas ini ya kita ketemu ya Hai potong oke sudah ya oke cukup simpel protes pembuatannya seperti ini ya oke ini saya agak pertebal sedikit soalnya terlihat ini sangat mudah sekali ya berarti sombatang ini oke ini saya bisa ke layar kalau kita buat seperti ini lagi bisa ya nanti ini oke baik ya kita buat seperti ini lagi bisa ya nanti ini oke saya buat seperti ini saya akan upset 10 10 ya akan upset 10 ini ya kiri 10-10 oke ini atasnya oke ini terumurnya saya buat 10-10 ini talang turun ya oke ini suatu ini baik Oke ini tinggal kita rapikan ini tinggal di village ya saya village radiusnya nol ya pasti kan nol Oke ini ketemu ke sini Oke kita tinggal enter lagi Oh let radius nol Oke baik Oke sudah ini saya village kesini ini juga ya oke sudah baik eh eh nah ini juga kita kelihatan ini Oke kita ketemukan disini ini ketemu ya baik ini juga kita ketemukan disini Oke sekarang kita tinggal hapus yang yang lewat oke saya oke baik oke oke garis atapnya sudah terbentuk sudah ini ya sudah dibuat ini rencana atapnya ya ini tanpa dari atas Oke baik saya kira cukup ya untuk cara membuat atapnya teman-teman silahkan request guys untuk videonya kira-kira apa yang mau dibuatkan di demogan videonya ini ada rencana kolom ya dengan rencana iya rencana kolom yang ada rencana bondasi ini rencana balok ya rencana rimbalok Oh sorry ini rencana ya tinggal teman-teman arsir seperti ini ya seperti yang di atas cara mengarsirnya bisa dilihat di video-video saya yang sebelumnya Oke saya kira seperti itu teman-teman kalian untuk video seperti ini silahkan ditulis di kolom komentar jika ada pertanyaan khusus untuk terkait masalah yang ini ya kita juga bisa merekos video-video materi yang ingin diwas di channel saya Oke saya kira cukup semoga bermanfaat jangan lupa ya di like di komen di share dan di subscribe Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih